Yang saya tanyakan, ini ada dua, yang pertama adalah, kalau melihat dari yang saya penyataan tadi, sehingga kita kan introveksi diri ternyata masih banyak kesalahan sombongan telah kita lakukan sebelumnya. Nah ini bagaimana kita mengikis atau dosa sombong kita itu terampuni oleh Allah SWT. Yang kedua, ketakallah kita berkomunikasi sama orang, kita melihat ada terkesan orang itu menyampaikan suatu kesombongan. Kadang ada juga dalam hal kita menyampaikan, isa itu mencoba mengingatkan, ada rasa enggak enak gitu. Nah bagaimana trik-trik atau cara kita menyampaikan atau mengingatkan nasihatnya atau mendakwahinya, bahwa yang lakukan itu ada suatu kesombongan itu harus segera dia istighfarkan gitu. Yang pertama, kalau kita sudah tahu kita ternyata sombong selama ini, maka kita istighfar, bertobat kepada Allah. Dan berharap agar Allah menghilangkan kesombongan dari hati kita. Terkadang kesombongan itu masuk dengan tidak kita sadari. Kita istighfar, insya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah SWT. Ada pun yang kedua, kalau kita ingin nasihati orang, ya nasihati. Tidak usah apalagi teman kita, tidak usah kita pekewuh dalam bernahi mungkar. Yang jadi masalah kita sering malu-malu untuk bernahi mungkar. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Kita bilang, ahi mohon maaf ini ya, kayaknya kamu ngomongnya kayaknya kamu hebat banget. Ngalai-ngalai itu, ngalai-ngalai itu. Artinya, ya gimana caranya lah, Antum lebih paham. Tapi kalau kita bisa nasihati, nasihat itu bermanfaat ya. Nasihat bermanfaat. Jangan-jangan dari satu nasihat tersebut dia sudah tidak sombong lagi. Sampaikan saja. Kalau tidak mampu takut sama dia, tulis surat kaleng. Taruh di rumahnya, tidak apa-apa ini bermanfaat. Ini Antum jangan tidak bermanfaat. Sampaikan, tulis dengan baik, masukkan di bawah pintu dia. Buat saudaraku yang tercinta. Dari saudaramu yang mencintaimu. Sudah. Mudah-mudahan dia baca, kemudian dia apa? Sadar. Kalau Antum tidak mampu untuk menyampaikan secara langsung. Sudah. Terima kasih. Terima kasih.